Hai, saya Adesara, saya Andor Fauzia, saya Wanda Salsabila, kami dari Pendidikan Biologi Universitas Siriwangi akan menjelaskan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sebelum ke penjelasan, mari kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pada materi kali ini. Berikut adalah kompetensi dasar pada materi sistem pencernaan. Simak baik-baik ya! Selanjutnya, berikut adalah indikator yang ingin dicapai pada materi kali ini. Silahkan dapat disimak dengan baik. Teman-teman sudah tahu kan, makanan yang akan kita makan awalnya hanya berupa padatan yang besar dan kasar. Lalu, apakah dengan bentuk sedemikian rupa, makanan tersebut dapat langsung dicerna oleh tubuh? Tentu tidak demikian. Tubuh kita dilengkapi dengan organ sistem pencernaan dan prosesnya sangat kompleks. Agar makanan dapat dicerna, makanan harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pertama pada sistem pencernaan terjadi pada rongga mulut. Nah, pada rongga mulutlah terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi terdiri dari gigi seri atau insisifus yang berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya, terdapat gigi taring atau kaninus, berfungsi untuk menyobek makanan. Lalu, terdapat gigi geraham depan atau molar dan gigi geraham belakang atau premolat yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan menghaluskan makanan. Proses pengunyahan makanan ini berguna agar memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Nah, selanjutnya terdapat lidah yang membantu dalam proses pencernaan di dalam mulut. Teman-teman, tahu tidak apa sih fungsi lidah selain sebagai indera pengecap? Selain berfungsi sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan pada saat dikunyah. Membantu membentuk makanan seperti bola yang disebut bolus, serta membantu mendorong makanan menuju faring. Ternyata, ketika makanan sedang dalam proses mekanik di mulut, di dalam mulut pun terjadi proses pencernaan secara kimiawi lho. Apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan kimiawi dalam mulut? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Pencernaan kimiawi merupakan proses yang membutuhkan bantuan enzim pencernaan untuk mengubah zat makanan menjadi lebih sederhana. Pada mulut, terdapat kelenjar saliva yang terdiri dari tiga pasang, yaitu glandula parotis, submandibularis, dan sublingualis. Kelenjar air liur ini mengandung sejumlah besar enzim amilasi yang fungsinya untuk menguraikan polisakarida menjadi disakarida. Di dalam kelenjar air liur, mengandung lendir yang fungsinya untuk melumasi makanan agar mudah dikelan, serta mengandung buffer yang membantu mencegah kerusakan gigi dengan menetralkan asam dan sebagai agen antimikroba. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna dalam mulut akan masuk ke dalam faring untuk diteruskan menuju esofagus. Di dalam faring terdapat dua saluran, yaitu saluran yang menuju trachea dan menuju esofagus. Pada kerongkongan, bolus akan didorong oleh gerakan kontraksi otot polos yang bergantian disebut dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung melalui sebuah katup yang disebut sphincter esopageal. Nah, apakah teman-teman pernah terpikir bahwa gerakan peristaltik ini pada dasarnya gerakan oleh otot dan bukan karena faktor gravitasi? Hal itu dapat dibuktikan apabila posisi kepala lebih rendah daripada badan, makanan akan tetap masuk ke dalam lambung. Bagaimana? Unik kan? Proses pencernaan selanjutnya terjadi di dalam lambung. Lambung terdiri dari empat bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan pilorus. Di dalam lambung, sebagian besar berisi cairan lambung atau gastric juice yang terdiri dari asam lambung atau HCL. HCL ini memiliki pH sekitar 2 dan berfungsi untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme lainnya yang masuk bersamaan dengan makanan. Hmm, lalu mengapa sel-sel yang melapisi dinding lambung tidak rusak ketika terkena asam lambung? Ternyata, hal ini disebabkan oleh sel-sel yang melapisi lambung dan melindungi lambung dengan cara menyekresikan mukus. Dan, sel-selnya aktif membelah selama 3 hari sekali untuk mengganti sel-sel yang rusak oleh asam lambung. Di dalam lambung, hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan enzim pepsin yang dapat menguraikan protein menjadi polipeptida. Enzim pepsin ini dihasilkan dari sel shift dalam bentuk yang belum aktif disebut pepsinogen. Kemudian, diaktifkan oleh HCL yang dihasilkan dari sel parietal menjadi enzim pepsin. Makanan yang sudah dicerna dalam lambung ini disebut chyme. Kemudian, chyme masuk ke dalam usus halus melalui sebuah katup yang disebut sphincter pylorus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejenum, dan usus penyerapan atau ileum. Permukaan usus halus memiliki struktur berjonjot-jonjot dan memiliki penjuluran yang disebut dengan fili. Pada duodenum, terdapat muara saluran dari pankreas dan kantung empedu, yaitu ampula hepatopankreatica yang membantu pencernaan pada usus halus secara kimiawi. Pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan keasaman chyme, enzim amilase, untuk mencerna kembali polisacarida yang belum tercerna sebelumnya menjadi disacarida. Selanjutnya, pankreas juga menghasilkan enzim tripsin dan enzim kimotripsin untuk menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil, lalu enzim lipase untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, pada duodenum, menghasilkan enzim maltase, sucrase, dan laktase untuk menguraikan disacarida menjadi monosacarida terutama glukosa, lalu enzim dipeptidase atau erepsin untuk menguraikan pepton atau dipeptida menjadi asam aminom. Proses pencernaan secara enzimatis ini dilakukan di dalam duodenum, sedangkan jejenum dan ileum berfungsi dalam absorpsi nutrien dan air. Makanan yang telah dicerna di usus halus masuk melalui usus besar melewati sebuah katup yang disebut valvula bauhini. Usus besar terdiri dari sekum, umbay cacing atau appendix, dan kolon meliputi kolon ascendens atau menanjak, kolon transversum atau mendatar, kolon descendens atau menurun, dan kolon sigmoid. Dalam usus besar terjadi penyerapan kembali sekitar 90% air sehingga kaim menjadi semipadat yang disebut fasas. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri yang tak berbahaya, salah satunya bakteri eserisiacoli, berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan untuk memproduksi vitamin K. Kemudian, fesis tersebut menuju rektum untuk disimpan sampai bisa dikeluarkan oleh anus. Nah, setelah teman-teman menyimak materi mengenai sistem pencernaan, agar teman-teman lebih memahami materi tersebut, coba jelaskan bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita memakan nasi dengan telur goreng. Coba jawab di kolom komentar ya! Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Jika teman-teman masih banyak pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk terus belajar, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, juga share kepada teman-teman kalian ya! Bye-bye!